Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Kaya Malam Pemisah Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama gelar Apel Siaga sekaligus jamburin nasional di kilometer 0 Citarum di Danau Cisanti, Kertajat, maksud kami Kertasari, Kabupaten Bandung, kami siang. Dalam Apel Siaga tersebut ratusan relawan LPBINU dibekali dengan keterampilan dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen resiko bencana. Bertempat di kilometer 0 Citarum, tepatnya di kawasan Situ Cisanti, Kertasari, Kabupaten Bandung, ratusan relawan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, LPBINU, menggelar Apel Siaga sekaligus jamburin nasional kami siang. Dalam Apel Siaga yang dipimpin langsung Ketua LPBINU Pusat, TBAC Hasan, ratusan relawan LPBINU dibekali keterampilan dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen resiko bencana. TBAC menegaskan LPBINU merupakan lembaga di bawah Nadatul Ulama yang diberikan tugas untuk menerjemahkan berbagai kebijakan dari PBNU terkait dengan penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan masalah lingkungan. Kita tahu bahwa Citarum kerap kali dituding sebagai salah satu penyebab dari banjir yang terjadi khususnya di Jawa Barat. Nah LPBINU selain bahwa kita ini memperingati harlah LPBINU ke-14, melalui kegiatan ini kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa LPBINU akan selalu siap siaga. Jambore nasional LPBINU ini digelar selama 3 hari hingga Sabtu 25 Mei 2024. Dengan harapan nantinya para relawan LPBINU dapat lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih tadi pemisah mengakhiri perjumpaan kita di seputar Banu Raya Malam edisi kali ini. Pemisah saksikan seputar Banu Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat siap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda, mewakili kerabat kerja petugas, saya Farah Puntas, paham itu di diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!